Mayoritas warga di Kelurahan Senjerang kecamatan Senjerang berprofesi sebagai petani pinang. Namun sayangnya hingga saat ini harga pinang di Kelurahan Senjerang cenderung anclok. Bahkan hingga saat ini harga pinang hanya Rp3.000 per kilonya. Meski murah, para petani pinang di Kelurahan Senjerang tetap memanen pinang di kebun mereka. Hampir dua tahun ini harga pinang di Kabupaten Tanjung Cibung Barat tak kunjung membaik. Bahkan khusus di Kelurahan Senjerang harga pinang hanya berkisar Rp3.000 per kilonya untuk pinang kering. Harga Rp3.000 per kilo ini dinilai petani kian anclok atau tidak ada harga. Salah satu petani pinang di Kelurahan Senjerang, Andi, mengatakan selain berprofesi sebagai nelayan, mayoritas warga di Kelurahan Senjerang berkebun atau profesi sebagai petani pinang. Namun sayangnya hingga saat ini harga pinang kian anclok atau hanya di harga Rp3.000 per kilonya. Meski murah, petani pinang di Kelurahan Senjerang tetap memanen pinang di kebun mereka sebab hanya berkebun pinang profesi mereka sehari-hari dan menggantungkan hidup dengan menjual pinang. Hal senada juga dikatakan Usman, kian ancloknya harga pinang di Kelurahan Senjerang ini membuat para petani hingga saat ini tidak mampu berbuat banyak sebab yang terpenting petani masih dapat menjual pinang di tingkat pengepul. Ia berharap harga pinang kembali normal yakni minimal di harga Rp10.000 per kilonya. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.